Yang satu pertama adalah di mana teman-teman akan entry, buy atau sell. Yang kedua, di mana teman-teman siap untuk melakukan stop loss. Trading Forex merupakan salah satu alternatif atau cara supaya kita bisa mendapatkan keuntungan dengan cara memanfaatkan selisih dari harga jual-beli suatu aset. Selisih harga yang selalu berubah dari suatu aset. Seperti Forex, palas ya, seperti komoditas, ataupun harga aset-aset yang lain. Nah, karena ini merupakan transaksi, tentunya pasti juga ini mengandung sebuah risiko. Nah, jadi Andrew akan membagikan 7 tips cara supaya trading Forex buat pemula ini yang baik dan benar. Apa saja 7 tips itu? Ini videonya. Yang teman-teman harus pahami, pertama-tama apabila teman-teman adalah seorang pemula yang baru belajar atau baru saja masuk ke dalam dunia Forex trading, tentunya teman-teman harus pelajari knowledge-nya, pengetahuan dasarnya. Nah, pengetahuan dasar ini mencakup yang pertama adalah legalitas, yang kedua adalah product knowledge, yang ketiga, ya, di dalamnya tentunya adalah istilah-istilah dari trading atau Forex itu sendiri. Selanjutnya, barulah teman-teman harus mempelajari, memahami teori secara general bagaimana cara melakukan analisa teknikal dan fundamental. Itu yang pertama yang teman-teman wajib harus jalankan dulu, ya, teman-teman harus kuasai dulu sebelum teman-teman masuk ke step selanjutnya. Product knowledge, istilah-istilah, para pemula wajib tahu. Kalau nggak tahu, jangan coba-coba, ya, itu yang pertama. Step kedua adalah teman-teman wajib untuk mempelajari platformnya. Nah, kalau kita berbicara platform, tentunya yang paling banyak digunakan di seluruh dunia itu adalah platform MetaTrader. Nah, MetaTrader ada dua jenis, yaitu MetaTrader 4 dan MetaTrader 5. Teman-teman wajib menguasai, salah satu juga cukup, ya, tapi alangkah baiknya menguasai keduanya. Di mana antara MetaTrader 4 dan MetaTrader 5 sebenarnya tidak banyak perbedaan jauh. Ketika teman-teman sudah membuka platform, yang teman-teman harus pelajari tentunya adalah bagaimana cara pengoperasiannya. Bagaimana cara kita login, bagaimana cara kita membaca chart, bagaimana cara kita membaca candlestick, bagaimana cara kita beli, bagaimana cara kita jual, bagaimana cara kita memasang pending order, bagaimana cara kita memasang stop loss, bagaimana cara memasang take profit. Semuanya teman-teman harus paham dulu, ya, teman-teman harus paham dulu pengoperasiannya platformnya. Nah, kalau teman-teman sudah paham platformnya, artinya tinggal kita masuk ke step selanjutnya. Tetapi, Andrew pastikan, untuk menguasai satu platform, itu butuh waktu juga. Dan butuh effort, teman-teman butuh, harus punya niat untuk keseriusan dalam membelajar satu platform tersebut. Belum lagi kita membahas tentang platform yang ada di Android. Karena MetaTrader juga ada yang ada di Android. Nah, teman-teman harus belajar lagi platform yang ada di dalam Android. Kembali-balik, pertanyaan Andrew adalah, teman-teman nanti trading mau via apa? Kalau teman-teman nanti tradingnya via Android, ya teman-teman belajar MetaTrader yang ada di Android. Kalau teman-teman belajar atau tradingnya nanti di Windows, atau di laptop, atau di PC, maka yang teman-teman pelajari adalah MetaTrader yang ada di PC, atau di Windows, yang versi Windows. Nah, jadi platform itu penting, teman-teman wajib tahu dulu. Kalau sudah tahu, baru kita masuk ke step selanjutnya. Kalau teman-teman sudah paham, ya, tentang pengoperasiannya, teman-teman sudah bisa, ya, barulah kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu tentang menggunakan demo account. Nah, demo account ini adalah account demo, atau account virtual, yang disediakan oleh broker. Tujuannya tentulah, tentunya adalah untuk kita bisa belajar bagaimana cara pengoperasiannya juga. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara kita melihat candlesticknya bergerak. Kita sudah belajar untuk entry posisi. Nah, karena ini demo, tentu uang yang dipakai adalah uang virtual, atau bahasa gampangnya adalah uang bohongan. Nah, disitu kita bisa melihat bagaimana ketika kita entry, berapa floating loss-nya, berapa floating profit-nya, bagaimana cara kita profit, bagaimana statement-nya terbentuk. Disitu kita akan belajar. Nah, tentunya, ya, sekali lagi, demo ini wajib, ya, wajib dilalui bagi semua klien yang ingin masuk ke dalam real account. Bahkan, ya, kalau Andrew mengikuti perusahaan-perusahaan yang ada di Bapepi, kalau teman-teman mau buka account real, tanpa membuat account demo terlebih dahulu, maka teman-teman tidak bisa dilayani. Artinya, Bapepi juga ingin bahwa semua klien di bawah pengawasannya, perusahaan-perusahaan di pengawasannya, setiap kali membuka real account, harus membuka demo account dulu. Harus mencoba demo account dulu. Artinya, kalian sudah pernah mencoba, sudah tahu. Nah, jadi, demo itu penting, teman-teman harus coba dulu. Dan biar sampai sekarang juga, Andrew, kadang-kadang masih menggunakan account demo, bukan berarti Andrew belum bisa melakukan trading, bukan. Tetapi, kita lebih ke arah untuk mentes, mentes strategi kita. Apabila ada strategi baru, pertama kita coba backtest, kedua, untuk forward test-nya, Andrew pasti menggunakan account demo. Nah, kalau kita sudah melakukan demo account, hasilnya bagus, barulah, kalau kita sudah yakin, barulah kita masuk ke dalam real account. Tapi, tetap tahapannya, kita uji forward test-nya di demo account. Nah, jadi itu, teman-teman. Step yang nomor 4, setelah teman-teman paham demo account, ya, yang selanjutnya, teman-teman harus pelajari resiko trading. Nah, jadi, resiko ini adalah segala bentuk kerugian yang mungkin akan timbul pada saat teman-teman melakukan transaksi. Ingat, trading ini tidak ada yang pasti untung. Makanya, ketika teman-teman sudah mau memulai untuk menggunakan account real, teman-teman harus paham dengan resiko yang ada. Ingat, trading itu bukan yang pasti profit, bukan yang pasti untung. Kita melakukan jual-beli, harga bisa naik, bisa turun. Ketika teman-teman beli, harga naik pasti untung. Ketika teman-teman beli, harga turun, ya pasti rugi. Sebaliknya, ketika teman-teman sel, harganya naik, teman-teman pasti rugi, kalau harga turun, ya pasti untung. Jadi, selalu ada dua sisi, ada untung, ada rugi. Teman-teman harus paham bagaimana cara memanage sebuah resiko. Ya, ingat sekali lagi, teman-teman. Resiko itu kita bisa manage, kita bisa pelajari, dan itu harus kita pahami. Contohnya begini, misalkan kita deposit 1000 dolar. Berapa resiko per trade yang kita harus terapkan? Tentunya setiap pair memiliki resiko dan perhitungan yang berbeda-beda. Misalkan kita trading di forex, stop loss-nya berapa pips. Misalkan kita trading di gold, stop loss-nya berapa pips. Itu tidak sama, karena marketnya berbeda, karakternya juga berbeda. Tetapi, sebelum teman-teman berpikir bagaimana untuk mendapatkan untung, tetapi alangkah baiknya, Endu selalu tekankan, teman-teman harus berpikir bagaimana cara mengelola resikonya dulu. Karena, kalau teman-teman sudah berhasil mengelola resiko, artinya, teman-teman sudah paham, dan teman-teman sudah menyiapkan dana yang sudah diresikokan. Karena kalau teman-teman hanya mikir untungnya saja, ketika menghadapi sebuah resiko, teman-teman tidak siap. Dan itu banyak sekali trader pemula yang belum paham tentang ini. Bahkan, ekstrimnya Endu selalu katakan, buat teman-teman yang ingin trading, buat teman-teman yang ingin masuk ke dalam dunia forex, kalau teman-teman belum siap dengan resiko, lebih baik jangan trading. Karena ketika Anda masuk ke dunia trading, Anda tidak siap dengan resiko, Anda hanya berpikir tentang profit. Ketika menghadapi resiko, dan kalian lost, maka kalian akan mengatakan, oh trading forex itu merugikan, trading forex itu jelek, mentor ini bohong, mentor itu bohong, oh si Anu penipu, oh si Anu penipu, padahal, bukan itu poinnya. Poinnya adalah, kita yang belum menerima resiko. Beda halnya dengan orang yang sudah memahami resiko. Artinya ketika dia menghadapi sebuah resiko, dia mengalami loss, dia sudah terima, dan dia sudah berdamai dengan resiko tersebut. Itulah bedanya antara trader yang terdidik, dengan trader yang tidak terdidik, alias belum paham resiko. Itu poin nomor empat penting. Sekali lagi, Anu katakan, jika tidak mau rugi, jangan pernah trading. Dan mindsetnya itu harus dipahami, Anu selalu bilang, trading itu pasti rugi, resikonya kaya. Contohnya seperti Anu, bukan bermaksud sombong ya. Ingat ya, trading itu pasti rugi, resikonya kaya. Tapi jangan dibalik. Jangan teman-teman punya mindset, trading itu pasti kaya, resikonya rugi. Oh kalau gitu teman-teman akan mendapatkan satu hal yang tidak benar, tidak tepat. Mindsetnya harus ingat dulu, oh trading itu pasti rugi, resikonya kaya. Dibalik aja. Kalau teman-teman sudah menerima itu, silakan, ya lanjutkan ke step berikutnya. Step selanjutnya, kalau teman-teman sudah menerima resiko, ya sudah bisa accept dengan resiko yang ada, barulah teman-teman silakan lanjutkan untuk belajar bagaimana menentukan sebuah trading plan. Trading plan terdiri atas tiga macam. yang satu pertama adalah di mana teman-teman akan entry, buy atau sell. Itu yang pertama. Yang kedua, di mana teman-teman siap untuk melakukan stop loss. Nah, itu adalah yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga adalah di mana kita akan exit alias take profit. Nah, trading plan ini harus dibuat sebelum kalian ambil posisi. Artinya, ya ketika kita sudah ambil posisi, trading plan-nya sudah ada. Nah, tentunya banyak sekali metode-metode untuk membuat sebuah trading plan. Banyak sekali metode-metode untuk membuat sebuah rencana trading. Dan banyak sekali pemula yang tidak disiplin. Ketika teman-teman sudah membuat trading plan, mikirnya mungkin satu hari satu malam, dua hari satu malam. Tetapi ketika menjalankannya, teman-teman tidak disiplin, maka itu juga menjadi sia-sia. Ingat, trading plan itu adalah rencana trading yang kita sudah pikirkan secara matang-matang, kita sudah perhitungkan, dan kita sudah uji coba di dalam demo account. Apabila teman-teman sudah menemukan trading plan yang bagus, teman-teman sudah uji coba, lakukan trading plan itu. Dan jangan pernah melakukan perubahan-perubahan pada trading plan pada saat posisi berjalan. Lanjutkan saja trading plan. Apapun yang sudah terjadi, itu sudah diperhitungkan. Jadi, pelajari membuat trading plan. Nah, buat teman-teman yang masih belum bisa mempelajari trading plan, silakan konsultasi ke Andrew, Andrew akan membantu. Bahkan sebenarnya Andrew sudah banyak sekali membahas tentang trading plan. Ya, simple. Gampang sekali. Oke, jadi itu adalah yang ke-5. Step selanjutnya, atau yang ke-6, tipsnya adalah learn from mistake. Artinya, pelajari dari kesalahan. Setiap manusia, dalam aspek kehidupan apapun, dalam keluarga, dalam percintaan, dalam bekerja. Pasti pernah membuat kesalahan. Begitupun juga, nanti ketika kalian dalam trading, pasti kalian akan berbuat salah. Itu pasti. Tidak ada sesuatu yang sempurna. Nah, ketika kalian sudah sadar kalian berbuat salah, maka, catatlah kesalahan itu dalam satu buku. Contohnya buku seperti ini ya. Andrew kasih contoh. Misalnya buku seperti ini. Catat. Ini adalah buku catatan kalian. Tulis apa saja kesalahan-salahan kalian dalam trading, dan itu harus dicatat, dan temukan bagaimana solusi untuk mengatasi kesalahan tersebut. Apabila teman-teman sudah sadar bahwa teman-teman memiliki kesalahan yang kalian sudah catat, solusinya apa, dan pelajari bagaimana supaya tidak mengulangi kesalahan tersebut. Dengan cara itu, skill kalian akan terupgrade. Dengan cara itu, skill kalian akan lebih tajam. Dengan cara itu, kemampuan kalian akan jauh lebih baik. Ingat, tidak ada satupun manusia yang luput dari kesalahan, dan kalian pasti akan berbuat kesalahan. Maka dari itu, kita belajar dari kesalahan yang sudah pernah kita lewati. Tentunya kesalahan setiap trader, kesalahan setiap manusia berbeda-beda. Yang terbaik tentunya bukan belajar dari kesalahan orang lain, tetapi belajarlah dari kesalahan diri sendiri. Itu adalah kesalahan yang kita lakukan, dan yang harus kita hindari, dan yang harus kita perbaiki. Jadi itu ya, nomor 6. Yang terakhir atau yang nomor 7 tentunya ini masih berhubungan dengan yang nomor 5 tadi Andrew sudah singgung, yaitu adalah disiplin. Kalau teman-teman sudah memiliki trading plan, maka disiplinlah untuk menjalankan trading plan tersebut. Jangan sampai ketika kita sudah open posisi, top loss-nya dirubah, lot-nya dibesarin, lot-nya dikecilin, take profit-nya dinaikin. Karena mengapa Andrew bilang trading plan ini penting? Karena trading plan itu ya adalah sebuah rencana trading sebelum kita masuk posisi. Artinya apa? Kita harus mengikuti trading plan ini supaya psikologi kita tidak mengganggu posisi yang sedang berjalan. Karena ketika kita sudah terganggu, psikologi kita, mental kita terganggu oleh posisi yang berjalan, oleh candlestick yang naik turun-naik turun, maka kita cenderung akan merubah trading plan tersebut. Ketika kita merubah, ketika kita mengganti atau mengatur ulang, maka akan buyar semuanya. Nah, jadi saran Andrew, disiplin. Terima saja. Oh, sudah ada stop loss, di mana stop loss itu adalah risiko yang kalian sudah terima. Terima saja risikonya. Dan tentunya ada take profit yang ketika kalau sudah mencapai, kita sudah merasa cukup. Jadi, yang nomor tujuh, disiplin. Jadi, itu adalah tujuh tips buat trader pemula yang ingin memulai trading forex. semoga teman-teman bisa mendapatkan insight atau ide-ide baru. Nah, buat teman-teman yang mau belajar atau teman-teman yang ingin konsultasi, silakan hubungi Andrew dan tim silakan telegram atau whatsapp di 0815 99 10 880 tidak ada nomor lain selain nomor ini dan selalu berhati-hati terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mencatut nama profit training untuk menipu kalian. Akhir kata sampai jumpa di video-video edukasi lainnya, tip-tip trading lainnya, salam profit!